Intro Selamat siang Pemirsa JTV Assalamualaikum, apa kabar dimanapun anda berada Senang sekali saya Fana Roof Bisa kembali menyapa anda dalam solusi sehat siang Solusi kesehatan untuk anda Di sini selama satu jam kita akan membahas tentang kesehatan Sudah pasti, tapi kita akan lebih fokus ke saraf terjepit Diabetes, keluhan medis lainnya juga Dan satu lagi non-medis juga nanti akan bisa terbantu insya Allah di sini Bersama dengan Balai Meta Cipta Alam Atau mungkin Pemirsa lebih akrab dengan klinik BMCA Dan juga ada Pak Haji Riko Sanjaya Yang pastinya setiap bulan pasti ditunggu Pemirsa Kapan bisa datang di Surabaya Kapan di wilayah Jawa Timur bisa bertemu secara langsung Dengan Pak Haji Riko Sanjaya Meskipun pada dasarnya setiap hari pun Anda bisa datang di klinik BMCA Tapi kebanyakan pasien sih bilang Kurang mantep kalau belum ketemu dengan Pak Riko Benar tidak sih? Nah ini kabar baiknya sekarang ini Mulai hari ini, sebenarnya mulai dari kemarin ya Pak Haji bisa ditemui sampai di hari Minggu Assalamualaikum Pak Haji Riko Sanjaya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama seperti Pemirsa yang lain Dalam setiap bulannya saya juga selalu Ingin ketemu dengan Pak Haji di sini Kita juga ingin memberikan solusi-solusi Dan juga manfaat untuk pemirsa yang lain Dengan rumah sehat BMCA pastinya ya Monggo Pak Haji Disapa dulu pemirsa JTV-nya Baik pemirsa dimanapun Anda berada Mudah-mudahan saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat Jika itu yang terjadi pada Anda Maka syukurinlah itu Karena tidak semua orang bisa merasakan sehat itu Dan dengan sehat itu mudah-mudahan Amal ibadah kita semakin meningkat Bagi yang sedang sakit Jadikanlah rasa sakit itu sebagai alat untuk instropeksi diri Atas apa yang telah kita lakukan Kita dikasih sakit Mungkin Allah sayang sama kita Supaya kita lebih berdekatan Lebih banyak meningkatkan amal dan ibadahnya Lebih sering berdoa Kalau dikasih sehat banyak lupanya Dengan sakit kita menjadi tahu bahwasannya Sehat itu mahal Karena kalau berupat itu harus membayar dan sebagainya Oleh karena itu Sehat dan sakit terimalah Dengan hati yang ikhlas Karena dengan hati yang ikhlas itulah sesungguhnya Segala apa yang akan kita cita-citakan Akan diijabah oleh Allah SWT Ya setuju Kalau mungkin banyak pemirsa yang berpendapat Kalau sehat itu mahal Sakit juga lebih mahal Karena harus mengeluarkan banyak biaya juga ya Tapi kita hadir disini dengan BMCA Dan juga dengan Pak Haji Dikosanya disini Insya Allah akan membantu meringankan beban Anda pemirsa Untuk beberapa penyakit Termasuk yang mungkin paling banyak diderita Di masyarakat kita Begitu ya Saraf terjepit Diabetes Ataupun penyakit-penyakit yang lainnya Termasuk yang secara medis Mungkin sulit ditemukan Karena di BMCA ini Ada tiga unsur Yang mungkin tidak akan bisa Anda dapatkan Di pengobatan-pengobatan yang lain Nah Pak Haji Mungkin bisa dibantu jelaskan juga Tiga unsur yang sangat Bagus sekali dari BMCA itu apa saja Ya jadi di BMCA itu Menggunakan tiga unsur tadi Yang pertama adalah Alamiah Jadi menggunakan obat herbal Kemudian menggunakan energi cipta alam Semacam tenaga dalam lah gitu ya Kemudian ilmiah Dalam menegakkan diagnosa Kita menggunakan medis ya Ilmu pengetahuan kedokteran Kemudian alat-alat bantunya juga menggunakan Alat-alat medis ya Kemudian ilahiyah Ilahiyah ini Kami sangat memahami Bapak Sanin luar biasa Ilahiyah artinya apa Kita meminta bantuan Allah Untuk menyembuhkan pasien Karena sakitnya seseorang itu Tidak hanya karena faktor medis saja Seperti karena virus Karena bakteri Karena jatuh Karena kecelakaan Karena gizi buruk Dan sebagainya Tetapi bisa juga sakit ini Ditegur oleh Allah Jadi kita banyak melakukan dosa Banyak melambukkan Atau makan harta-harta haram Harta-harta riba Sehingga dikasih sakit Atau juga dihukum oleh Allah Atas dosa-dosa kita Nah kalau udah ditegur Tidak mempan Makanya Allah memberikan Hukuman Hukuman itu biasanya Berapa sakit keras Ada juga yang dikasih sakit Itu karena diuji keimanannya Kalau diuji bukan berarti apa Diuji itu adalah Orangnya masih straight on the line Masih berjalan pada garis yang lurus Tapi karena derajatnya akan dinaikkan Maka dia diberi ujian Kalau dia kuat Maka dia akan dinaikkan derajatnya Nah Kalau karena itu Apa yang harus kita lakukan Ya harus berdoa Kalau hanya mengandalkan obat saja Terapi saja Kalau kita tidak mendekati Allah Siapa Allah? Allah yang memberikan penyakit Allah pula yang akan mengangkat penyakitnya Oleh karena itu Dari sisi ilahiyahina ini Di BMCA banyak orang-orang yang secara medis Tidak tertangani Tetapi ketika datang ke BMCA itu tertangani Bukan saya yang menyembuhkan Tetapi pasien-pasien saya sendiri Yang melakukan sedekah sebelum datang ke BMCA Kemudian membaca sholawat shifa Membaca ayat shifa bagi yang muslim Yang non muslim ya cukup berdoa Sesuai dengan keyakinannya Menghilangkan rasa dendam Menghilangkan pikiran negatif Dan menghilangkan tindakan-tindakan Yang mungkin merugikan orang Ataupun merugikan makhluk Allah Karena saya punya pengalaman Tidak sasuruh sedekah Sedekah maksudnya Sasuruh sedekah bukan hanya kepada manusia Tetapi juga kepada binatang Dan ini keadaan kejadian di Bali ya Jadi sekali lagi saya ulang Jadi pasien ini Saya bilang Kalau Anda ketemu dengan binatang Dan binatang itu membutuhkan pertolongan Tolonglah dia Ini adalah kambing-kambing para pengungsi Yang sudah tiga hari tidak dikasih makan Dia berani membahayakan dirinya Untuk mengambil rumput Kemudian diberi makan Kambing-kambing yang kelaparan itu Malamnya mimpi dijilatin kambing itu Dan paginya sembuh bisa melihat Alhamdulillah Artinya ternyata pemirsa berbuat baik Ataupun bersedekah itu Tidak hanya dengan sesama manusia Tapi sesama ciptaan dari Tuhan Atau Allah kita begitu ya Artinya untuk Anda siapapun itu Dari kalangan apapun Dari yang memiliki keyakinan Atau agama apapun Itu bisa Insya Allah bisa terbantu Dengan klinik BMCA Termasuk untuk Anda Yang mungkin saya ini Sudah merasa ini Pak Haji ya Saya ini kok susah sekali sembuhnya Belum ada perubahan sama sekali Padahal saya sudah datang Di macam-macam pengobatan Baik medis Ataupun yang lain-lain Begitu ya Nah siapa tahu Jodoh Anda ada di sini Siapa tahu kesembuhannya Bisa melalui dari klinik BMCA Dan kabar baiknya pemirsa Untuk Anda Karena Pak Haji di Kosanjaya Bisa Anda temui mulai hari ini Sampai dengan hari Minggu malam ya Pak Haji ya Di Surabaya tepatnya adalah Di Jalan Pendulum Risi Gang Ubi 7 Nomor 14A Surabaya ya Di nomor telepon 031-99840940 Sampai hari Minggu sore Dan sekarang kita akan membahas Satu penyakit terlebih dahulu Yang mungkin ini bisa menjadi Penyakit yang sedang Anda derita sekarang ini Ataupun orang-orang terdekatan Yang sedang mengalaminya Yang paling banyak menjadi Keluhan masyarakat Indonesia Mungkin khususnya ya Adalah Saraf terjepit Banyak yang menyimpulkan Ini cuma kecetit Dibiarin aja Akhirnya bisa kemana-mana Bagaimana sih kita bisa mengenali Saraf terjepit itu seperti apa Nah Pak Haji ini yang paling sering Ini nemuin Kasus atau Sakit Saraf terjepit itu Bagaimana Pak Haji kita bisa mengenali Ya jadi Ciri-ciri daripada Saraf terjepit itu Salah satunya adalah Saya kasih contoh yang di pinggang Saja ya Jadi Saraf terjepit itu bisa di Leher Bisa di punggung Pinggang Dan tulang ekor Nah yang paling sering adalah pinggang Kalau Anda ketika berdiri Nggak bisa tahan lama Karena ada rasa pegel Ada rasa sakit Jalan nggak kuat jauh Karena sakit Atau pegel Atau kesemutan Atau kakinya baal Atau lemas Kemudian Anda batuk Yang sudah parah Batuk Bersin sakit Naik motor atau mobil Kena lubang Kena pulisi tidur sakit Bangun tidur sakit Di pinggang Sakitnya itu ada yang Masih di pinggang Ada yang menjalar Sampai paha Sampai petis Sampai telapak kaki Kemudian apalagi Kalau secara kasat mata Kakinya sudah mengecil Kakinya engglomior ya Bahasa Jawanya Engglomior Kemudian Sudah tidak padat lagi Nggak bisa jinjit Kakinya nggak bisa digerakkan Itu adalah sarap kejepit Oke Kebetulan tadi saya juga urut Karena tangan saya Ya selain capek Karena tangan saya sedikit keseliu Kalau keseliu saya bukan ahlinya Patah tulang saya juga bukan ahlinya Jadi banyak juga pasien-pasien yang Saya melihat sarap kejepit Di sana Tapi ya Mudah-mudahan saja Bisa sembuh di sana Baik Amin Alhamdulillah ya Dan juga Mudah-mudahan anak-anak juga Yang sekarang sedang mengalami Sarap terjepit Atau ciri-ciri ya Seperti disampaikan Pak Haji tadi Mau nggak boleh bisa langsung Secepatnya datang di klinik BMCA Tapi untuk Anda yang mungkin Baru bergabung di JTV ini Belum mengetahui bagaimana sih Tentang sarap terjepit Nah berikut ini kita saksikan bersama Video tayangan untuk Anda Syaraf kejepit atau HNP Adalah Kondisi di mana syaraf Mengalami penyempitan Akibat beberapa hal Antara lain Pergeseran atau penonjolan Bantalan tulang Pecahnya bantalan tulang Penurunan bantalan tulang Kecetit Pengapuran Pengapuran Pengeroposan tulang Dan lain-lain Syaraf kejepit di leher Dapat menyebabkan Leher sulit bergerak Karena kaku Nyeri Dan ketarik Salah satu atau kedua tangan kesemutan Kebas Atau kadang seperti kesetrung Salah satu atau kedua tangan Tidak bisa diangkat Atau direntangkan secara sempurna Telapak tangan atau lengan kempes Atau mengecil Dada seperti terikat Atau sesak napas Kepala pusing Migren Atau vertigo Kesemutan Kebas Atau bahkan mati rasa Mulai dari dada ke bawah Atau pinggang ke bawah Sedangkan syaraf kejepit di punggung Pinggang Dan tulang ekor Dapat menyebabkan Munculnya rasa pegal Atau ngilu menetap Atau hilang timbul Rasa nyeri saat berjalan Berdiri Duduk Tidur Mengangkat Batuk Bersin Kena goncangan atau hentakan Dan lain-lain Rasa sakit atau ketarik yang merambat Mulai dari pinggang ke pantat Paha Betis Atau bahkan sampai ke telapak kaki Rasa kesemutan Atau kebas di kaki saat berdiri Berjalan Atau duduk lama Tidak kuat menahan kencing Atau BAB Atau bahkan los Sulit buang air kecil Atau air besar Lemah syahwat Kesemutan Atau kebas di kemaluan Atau sekitarnya Salah satu betis Atau keduanya mengecil Salah satu atau kedua paha mengecil Telapak kaki tidak bisa digerakan Tidak bisa jinjit Mati rasa Dan lumpuh BMCA adalah klinik alternatif Yang telah menangani syaraf kejepit Sejak tahun 1999 Dengan alat bantu berupa tangga HNP Traksi HNP Infra merah Fisioterapi Herbal Serta doa Kami telah menyembuhkan ribuan penderita syaraf kejepit Awali pengobatan di BMCA Dengan bersedekah Agar mendapatkan berkah dari Allah Dan penyembuhannya menjadi lebih mudah Baik masih di Solusi Sehat Siang untuk Anda Dan masih bersama dengan klinik BMCA Sudah pasti ada Pak Riko Sanjayi disini Tadi sudah dijelaskan lumayan panjang kali lebar gitu ya Bagaimana sih kita bisa mengenali tanda-tanda Dari penyakit syaraf terjepit Mudah-mudahan sih Anda tidak pernah terkena penyakit yang satu itu Tapi kalau memang sudah terkena Sudah ternyata difonis syaraf terjepit Tenang saja Tidak perlu yang khawatir sekali Atau tidak perlu yang sampai stres sekali Karena ada BMCA yang bisa dan siap untuk membantu Anda Untuk Anda mungkin sekarang ini tidak berada di Surabaya Belum bisa bertemu syaraf langsung dengan Pak Haji Bisa ditemui di mana lagi Pak Haji Kalau misalnya di Surabaya Baik Jadi BMCA kan sebenarnya buka cabang di 18 kota di Indonesia Tetapi saya prakteknya itu hanya di Bekasi Di pusatnya Kemudian Surabaya Sama Bali Jadi kalau Surabaya itu sekarang tinggal sebulan sekali Karena waktu saya memang sudah sangat Harus sebagai waktu ke Bali juga nih sekarang ya Harus sebagai waktu ke Bali Kemudian juga ada kunjungan ke luar negeri Itu yang kadang tidak bisa saya tinggalkan Jadi nanti bagi yang kena syaraf terjepit Ya bagi yang belum bisa ketemu dengan saya Silahkan buka di Youtube Itu syaraf terjepit BMCA Ingat harus ada BMCA nya sekarang Soalnya kalau tidak ada Ada banyak orang-orang disitu yang mencoba memberikan solusi Tetapi ternyata malah membuat Tidak Semakin buruk Semakin buruk Kenapa? Satu karena mereka hanya sekedar niru Dan tanpa Dia nggak punya pasien Jadi karena nggak punya pasien kan nggak tahu Kalau kayak gini salah apa yang harus dilakukan Nggak ada Nah kalau di BMCA itu semuanya sudah teruji Artinya sudah melalui praktek Dan sejak tahun 1999 ya Jadi lihat 6 syaraf terjepit BMCA Bagi yang leher ya nanti leher ada Bagi yang pinggang ada Pinggul juga ada Kemudian beli kapsul hirbalnya Yaitu kapsul syaraf terjepit Kapsul SK Kapsul sentulo Minyak MHCA dan minyak gemulo Jadi kalau kemarin saya ada pasien dari Aceh Itu luar biasa Jadi Aceh Karena ada perubahan Jadi seminggu sekali dia datang Dari Irian Dari Papua juga ada Jadi kemarin lucu Karena pasti Bekasi ya Dari Papua datang Dari Iria Dari Aceh datang Jadi dari ujung ke ujung Saling share Saling berbagi Bertemunya di Bekasi Dan itu juga ternyata Saraf terjepit ya Pak Saraf terjepit dua-duanya Dua-duanya saraf terjepit Jadi kalau Anda melihat di Youtube itu Sudah 1 juta orang yang lihat Dan yang memberikan komentar Yang like itu sudah 600 ribuan Artinya 600 ribu orang itu sudah Terbantu oleh senam saya Oke jadi Cukup di klik aja di Klinik Di saraf terjepit Saraf terjepit BMCA Atau kalau mau lengkap Rumah sehat BMCA Rumah sehat BMCA Di situ akan banyak sekali Tesimoni Ataupun kesaksian-kesaksian Dari ribuan pasien mungkin yang pernah terbantu Dari klinik BMCA Tidak hanya untuk mengatasi masalah Saraf terjepit Diabetes Tapi juga banyak sekali penyakit-penyakit Medis dan non-medis lainnya Ada tapinya Tapi Tapi kalau memang bisa ketemu dengan saya Alangkah baiknya Alangkah baiknya nanti temui saya Karena Kata orang sih Berbeda ketika setelah saya doakan Dengan yang belum Bagi yang sudah ketemu dengan saya Sekali Yang gak apa-apa Kalau pas saya gak ada Gak apa-apa Di situ ada Pak Janton Ada Pak Jiroke Ada yang membantu Jadi ada gak ada saya Selalu buka di Pendul Merisi Kang UP7 nomor 4 Tapi mungkin ada baiknya Mumpung nih Pak Haji Ada di Surabaya Gitu ya Bisa ditemui Bisa konsultasi Secara langsung Bisa diceritakan Apa sih yang menjadi Keluhan-keluhan Dari pemirsa Begitu ya Hari ini pemirsa Sampai dengan hari Minggu Nah oke Kita bergeser Setelah saraf terjupit Ada juga penyakit Yang banyak sekali diderita Kalau dulu mungkin Anda pemirsa Sudah mulai Boleh khawatir Ketika umurnya 40 sekian Sekarang Di bawah 40 20 tahun pun Bahkan di bawahnya Sudah harus berhati-hati Karena faktor genetik Itu juga menjadi Faktor utama juga Pemicunya Diabetes Mungkin Anda juga sekarang ini Sedang mengalami diabetes Atau mungkin orang-orang Tersayang Anda Di BMCA pun siap Menjadi solusi terbaik Untuk Anda Bagaimana Pak Haji Kalau dulu 40 tahun Kita sudah Ah ini hati-hati nih Sekarang di bawah itu Kenapa sih Pak Haji Ada apa dengan diabetes ini Iya jadi diabetes ini Adalah penyakit yang Sangat jahat Artinya dia bisa Menimbulkan komplikasi Terhadap penyakit-penyakit Yang lain Jadi penyakit diabetes itu Sebelum ciri-cirinya ya Ciri-cirinya dulu Sudah saya sebut Jadi yang Ciri-ciri secara umum Itu adalah Sering pipis Sering kencing Kemudian kalau di Bali Dibilang pipis kurang tahu Sering kencing Kemudian sering haus Kemudian sering lapar Atau badannya Makin lama makin kurus Kakinya mulai dari Kesemutan Tebel Nanti kalau gulanya tinggi Cekot-cekot Atau kayak ditusuk-tusuk Menjelang tidur Lemes Kemudian ngantuk Nah yang ngantuk ini Bukan hanya badannya saja Tetapi juga Burungnya Wah bahaya ini wajib Cuca ruwanya Ini juga mengikut ngantuk Kemudian matanya Kadang nanti Berair Sampai berkabut Atau bahkan sampai Tidak bisa melihat Jadi dampaknya bisa banyak Ada namanya Diabetic neuropati Gangguan sarap Jadi gangguan sarap Itu yang mulai dari Kakinya kesemutan Tebel itu tadi Sampai ke stroke Itu juga namanya neuropati Kemudian Diabetic impotensia Naik lagi ke atas Ke diabetic impotensia Hati-hati Saya di Bali ini Ada tiga pasangan Yang bercerai Gara-gara suaminya Tidak bisa memberikan Napkah biologis Kepada istrinya Karena memang Dia pasangan muda Kemudian Diabetic kardiopati Jantungnya bermasalah Itu juga karena diabetes Kemudian Diabetic nefropati Ginjalnya bermasalah Sampai gagal ginjal Juga karena diabetes Diabetic retinopati Matanya rusak Mulai dari yang ringan Sampai yang buta Sampai glukoma Juga karena gula Oleh karena itu Hati-hatilah dengan gula ini Ini kan berita jeleknya Seperti itu Tapi berita baiknya Kalau ada orang bilang selalu Diabetic gak bisa disembuhkan Diabetic harus minum obat Seumur hidup Itu terbantahkan Dengan banyaknya orang Yang sudah sembuh Di BMCA Jadi karena apa Mereka bisa sembuh satu Karena minum pankronnya Secara teratur Kedua ngecek gulanya Saya suruh paling jelek Seminggu sekali Sehingga naik turunnya Itu bisa terkontrol Kalau naik Obat penurun gulanya Ditambah Kalau turun Jangan diminum Jadi itu manfaatnya Ketiga Ketiga Saya juga memberikan Solusi Inilah buah-buah Yang berdasarkan ilmu Pengetahuan Dan juga berdasarkan Pengalaman Sejak tahun 1999 Yang saya praktekan Yang saya berikan kepada Pasien saya Jadi Ini tidak hanya berdasarkan Indeks glikemik Sebagian dokter Oh ini semangka Indeks glikemiknya tinggi Jangan dimakan Indeks glikemiknya 72 Memang tinggi Tetapi Karbohidrannya itu Hanya 5 Sehingga Beban glikemik itu Adalah perkalian Antara Indeks glikemik Karbohidrat dan Porsi makan Itu hanya 5 Sedikit Jadi jangan hanya Indeks glikemik Ini adalah Beban glikemik Artinya Kalau Anda makan Misalnya duren Duren itu Indeks glikemiknya rendah Hanya 34 Tapi Karbohidratnya tinggi 35 Jadi makan 100 gram duren Gula Anda itu Akan naik menjadi 34 Miligram Per desiliter Belum nanti Makan nasi Melebihi daripada Nasi Semangkok kecil itu Kemudian singkong Juga demikian Jadi Nanti bagi Anda Yang punya diabetes Kabar gembira lagi Silahkan Lihat di Youtube Buah Yang wajib Dihindari oleh Penderita diabetes Atau buah Yang tidak cocok Untuk penderita diabetes Langsung muncul Mulai yang pertama Itu apa Mulai dari Asam jawa Tinggi sekali Kemudian Habis asam jawa Itu kurma Kurma Nanti kan berbagai macam jenis Itu saya cek Itu lima Saya ukur Itu saya Berdasarkan pengetahuan Kemudian saya praktekkan Kepada pasien-pasien saya Yang ngejel Enggak kurma kan pengobatan Alah Nabi Jadi ini saya makan Ya kalau gak percaya Sampai saya cek gulanya 180 Setelah sakai 100 gram Sementara orang makan Normal itu 200 gram 100 gram saja Gulanya nambah 28 Oke Itu kan baru dari kurma Belum dari makan-makanan Belum dari minuman Belum yang lain-lain Memang butuh sekali Misalnya Kerjasama dengan diri sendiri Kalau ingin Segera sembuh Dan baik ya Tapi intinya Apapun keluhan anda Insya Allah Dengan klinik BMCA ini Semuanya kan bisa teratasi Jadi Banyak kan Pak Aji Kalau misalnya kita tuh Dinyatakan sakit apa gitu Apalagi tidak hanya Satu macam penyakit Yang ada di tubuh kita beberapa Belum melakukan apapun Sudah stres duluan Sudah down duluan gitu kan Bisa merambah Kemana-mana sakitnya Begitu ya Tenang dulu Pastikan dulu Kalau semua penyakit itu Insya Allah ada obatnya Insya Allah juga BMCA ini Yang akan membantu Untuk mengatasi Semua perbasan Atau sakit pemirsa gitu ya Hari ini sama dengan hari minggu Pak Aji bisa anda temui Di Jalan Benul Merisi Gang Ubi 7 Nomor 14A Sampai Minggu Malam ya Pak Aji Setelah itu Pak Aji akan Kembali ke Bekasi Ataupun bisa jadi ke Bali Jadi mumpung ada di Surabaya Bisa dimanfaatkan Sebaik-baiknya ya Pak Mirsa ya Nah Pak Aji Diabetes ini kan Ternyata kalau kita diamkan Kita cuekin aja Itu banyak sekali loh Bisa merambah kemana-mana gitu ya Nanti deh kita bahas Kira-kira akan menjadi Penyakit-penyakit Atau menimbulkan sakit-sakit Apa yang lebih berbahaya gitu ya Tapi ada pemirsa Ada pasien yang sudah Memberikan kesaksiannya Yang sudah merasa Memang benar-benar terbantu Dengan BMCA Seperti apa? Kita simak berikutnya Nama saya Wari Sakit saya diabetes Sudah kemana-mana Sudah ke dokter Ke alternatif Ke Bandung Ke Jakarta Nggak ada perubahan Semenjak saya melihat Acara di Jek TV Acaranya Pak Aji Riko Terus saya Terus saya Ke Bekasi Semenjak Di Pak Riko Ada 10 kali pertemuan Alhamdulillah Ada perubahan Sebelum ke Pak Aji Riko Kaki saya sakit Kesemutan Tangan Kesemutan Badan sakit-sakit Semenjak Ke Pak Aji Riko Ada perubahan Dan merasa enak Berat badan naik Tidur nyenyak Pikiran tenang Ini kesempatannya ilang Nama saya Eko Saya tinggal di bumi Aji Riko Asti Tindak Jati Rasa Jati Asti Bekasi Selatan Kira-kira Satu dua tahun yang lalu Saya menderita Gula darah Atau yang biasa Sebut Gula darah Saya mencapai 260 lebih Terkadang Kemudian Saya mendapat Informasi Dari Jat Jatim TV Ada penayangan BMCA Di bawah pimpinan Bapak Haji Riko Sanjaya Yang mempunyai pusat Di daerah Ruko Janggrut Bekasi Saya coba mendatangi Dan konsultasi Kemudian diterapi Dan diberi obat Kira-kira Enam botol obat Kapsul Pan Pro Saya minum Dan sekarang Saya sudah pulih total Puji Tuhan Gula darah Saya setiap minggu Saya cek Atau saya perkesakan Di rumah sakit Rawa Lumbu Di laboratoriumnya Kondisi normal 130 131 Sampai pada saat Terima kasih BMCA Khususnya Kepada Bapak Haji Riko Sanjaya Bapak Haji Riko Bapak Haji Riko Bapak Haji Riko Baik sekarang ini saatnya Anda mulai bisa menghubungi kami Peminsa di 031 825 110 Dan di 825 170 Boleh sekali monggo sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda Penyakit diabetes kah Saraf terjupit kah Atau penyakit-penyakit atau keluhan-keluhan yang lain Sekali lagi di 031 825 110 Dan di 825 170 Terakhir tadi kita bahas tentang diabetes lagi Ternyata kalau diabetes ini kita diamkan itu bisa kemana-mana Salah satunya adalah Seperti yang tadi Pak Haji sampaikan gitu ya Kalau diabetes ini menyakit jahat loh Bisa membunuh Bisa menyadikan pensiun dini gitu kan Bisa menjadi harga diri tergeser wah berat nih ya Itu kenapa Pak Haji Dampaknya apa saja sih yang paling bisa mengganggu kalau dia diabetes itu Jadi kalau di Surabaya ini juga kebanyakan gini Jadi dia diabetes tinggi dia masih gak dipermasalahkan sama dia Mama pasien terutama pasien laki-laki Tapi ketika sudah lemah syahwat itu baru dianggap bermasalah Jadi Ya karena memang apa Karena memang ini sangat mengganggu Kalau sakit mata gak bisa melihat hanya pasien itu sendiri yang merasakan Kaki tebel, panas, cekot-cekot hanya itu Gagal ginjal, gagal jantung hanya pasien Tetapi ketika sudah menyangkut pada lemah syahwat kan Pasangan hidupnya juga Jadi ada yang dia datang dengan suka rela Ada yang diantar oleh istri-istrinya Ada yang istrinya sampai marah-marah Oh enggak ya Oh enggak ada ya Oke kita terima telefon dulu solusi sehat siang dengan BMCA Halo Halo, selamat siang, assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan bapak siapa, di mana Pak? Saya dengan Pak Tolib di disono dari Surabaya Dari Surabaya aja, silahkan Pak Iya Saya kan udah 6 tahun nih Awalnya DM saya, darah gula saya 406 Ya, keluhan mata saya rabun Asi saya panas, terus vitalitas saya menurun Bagi Sudah pakai insulin selama 5 tahun Baik Awalnya sih sehari 3x12 unit Kalau malam yang pakai lantusnya berapa Pak? Malam lantus ya, pakai lantus ya biasanya? Disambah suntik losit 10 unit Baik, baik, baik Setelah disuntik insulin Sekitar darah saya Sekitar 140 sesudah makan Nah, setahun yang lalu saya lihat Pak Haji Dijet TV Terus saya coba berobat ke BNCA Dikasih obat pankro Saksul DKB Saksul DKB Saksul Matra Sering dan Saksul Cengkuat dan Kopsi Masa Terus gimana Pak hasilnya? Sudah pernah berobat ke saya? Gimana Pak? Ya, pernah berobat ke saya ya berarti ya? Sudah pakai pankro Ya, Pak Hasilnya bagaimana Pak Talib? Ya, setelah Setelah saya seminggu mengkonsumsi pankro Gula saya turun jadi 180-an Ya Sudah makan dan minggu berikutnya 150-an sudah makan Jadi insulin sudah dilepaskan? Sudah dilepaskan total kan? Iya, iya Pak Sudah dilepaskan Dan Alhamdulillah setelah mengkonsumsi pankro Selama 8 bulan Dan mengikuti anjuran makan dari Pak Haji Sekarang darah gula saya Sudah normal Sudah normal Sekitar ratus 30-an Nah, normal itu ngeceknya seminggu sekali Atau sebulan sekali atau dua bulan sekali? Apanya Pak? Ngecek gulanya itu? Seminggu sekali? Seminggu sekali Pak Oh iya Kalau seminggu sekali normal selah sudah selah sudah sekian lama saya nyatakan itu sembuh Tapi kalau ngecek saya normal Pak gula 130-an Tapi tiga bulan sekali gula itu naik turun kok Kalau seminggu sekali tetap 130 saya nyatakan Sudah cek HbA1c belum Pak? HbA1c? Sudah cek HbA1c belum? Fungsi pankreasnya itu sudah cek atau belum? Oh tidak Pak? Di bawah 6 atau berapa? Bagaimana Pak Tolib? Di bawah 6 Pak? Berapa itu? 5,7 Oh ya sudah sembuh 5,7 Sembuh total Oke Tadi saya dengar cengkuat-cengkuat itu Apa kabar Pak Tolib? Gimana? Pak Kea itu vitalitasnya gimana? Setelah minum cengkuat Alhamdulillah vitalitas saya sudah kembali normal Terus masih manteng nggak Pak? Makanan-makanan yang saya anjurkan untuk dihindari itu masih dihindari atau nggak? Iya Selalu saya hindari Pak Ya hindari dulu ya Pak ya Hindari dulu Walaupun saya yakin normal itu sudah berapa bulan yang lalu? Sekitar kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan Oh ya Saya kurang kurang minat Baik-baik Yang penting insulin sudah dilepas ya Baik-baik Ada pertanyaan atau apa gitu mungkin? Ada pertanyaan Pak Tolib? Atau sudah cukup? Ini setelah ini Pak Setelah saya gula darah saya kan Sudah normal kembali Apakah saya harus mengkonsumsi pankro terus atau nggak? Oke Nanti dijawab ya Pak Tolib ya Yang penting sekarang sudah lepas dari insulin Dan juga vitalitas sudah normal kembali Terima kasih Pak Tolib Menurut-menurut sehat selalu Salam untuk keluarga Nah bagaimana nih Pak Haji Kalau misalnya sudah dinyatakan normal Masih perlu tidak sih mengkonsumsi pankro nya? Iya Jadi gini Nanti kalau gula sudah normal Gula sudah normal Apalagi sudah 2 bulan ini nggak minum pankro Sudah normal Ya sudah nggak usah Karena Tolok ukur kesembuhan BMC itu nggak hanya sekali tes Oh sudah normal nggak bisa Gula itu fluktuatif Habis makan Dengan sesuatu pasti gulanya juga bertambah naik Jadi udah beda Tapi kalau 2 bulan ini sudah normal Bulannya tanpa minum pankro Dan ngeceknya seminggu sekali HBA 1C sudah di bawah 6,5 Ya sudah sembuh ini Sudah dinyatakan sembuh Nggak minum nggak apa-apa Jadi Pak Tolib nggak minum pankro Juga sudah tidak apa-apa Tapi pola makan tetap harus dijaga dulu Jangan sampai lepas totang Pola raganya ditambah Kemudian sedekah lagi Sedekah apa? Ingat ketika Anda tidak bisa memberikan kebahagiaan terhadap istri Anda pasti tersiksa Istri tersiksa Sekarang istri sudah bisa senyum-senyum Dengan cengkuat Itu tolong sedekahnya ditambah Insya Allah Jadi nggak perlu minum lagi deh Udah selesai Jadi bagi pemirsa tadi udah disini Apa sih pankro? Nah ini loh pankro Ini adalah kapsul pankro Yang polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah Yang coklat merah ini Yang polos merah ini fungsinya untuk Memperbaiki pankreasnya Biasanya minum pankro ini yang sudah-sudah sembuh di BMC Itu antara 6 bulan sampai 12 bulan Itu nanti bisa total Nggak bisa minum Nggak minum ini lagi Tapi ada juga yang baru 3 bulan Ada juga yang bahkan sebotol sudah sembuh Sampai sekarang Tapi ada juga yang 14 bulan, 15 bulan Bulannya baru normal Tetapi belum sembuh total Oke kita terima telfon lagi Pak Haji boleh ya Solusi sehat siang dengan BMCA Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak Siapa di mana? Dengan Bapak Seiful di Sampit Di Sampit Bapak Seiful Mohon gue silahkan Pak Seiful Ini Pak Haji Saya tadi malam kok Radar gula saya itu 485 Terus gimana ya situasinya Supaya nyaman lawan badan saya itu Baik 485 itu yang Bapak rasakan apa? Apa matanya kabur? Apa lemah syahwat? Apa kakinya tebal? Kesemutan? Pas sering haus, sering pipis? Dengan mata saya itu kabur Terus kulit saya itu gatel-gatel Ya gatel pasti Apalagi di dekat kemaluan itu gatelnya lebih sering Terus? Mohon maaf dengan kemaluan juga Baik kalau gitu nanti saya jawab Pak ya Bapak disampit ya Terima kasih Pak Seiful Jadi ciri diabetes yang lain juga adalah ketika gatel Gatel itu banyak sekali mohon maaf saya juga tidak memperjelekkan siapa-siapa Tetapi teman medis itu kadang gatel itu hanya dikasih antibiotik kemudian anti-histamin Jadi peredah gatel saja padahal gatelnya itu adalah karena gula jadi gulanya ini harus diturunkan Yang aneh adalah kemarin ketemu di Bali Jadi kakinya sudah lama bengkak Kemudian dia gatel Kemudian mata itu sudah dioperasi sampai dua kali Itu tidak berhasil Kok tidak dicek gulanya? Masya Allah begitu saya cek 600 Allah wabar ya Allah Jadi sebenarnya mata ini karena efek dari diabetes bukan penyebab yang lain ya? Betul jadi dia ganti kacamata juga gak cocok Nah kalau gulanya tinggi pakai kacamata apa aja gak cocok Turun juga matanya membaik lagi Masya Allah Jadi menyedihkan sebenarnya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu Jadi Bapak nanti Bapak disampit Karena posisinya jauh di Kalimantan Tengah Anda cukup nanti beli kapsul herbal pankrus saja Nanti dikasih penjelasan kok Biasa minum obat dokternya itu berapa Nanti takarannya biasanya sama dulu Yang pasti sebelum minum obat pankrus ada dicek kadar gulanya Karena 0 sampai 140 gak minum 140 sampai 250 itu 2 Di atas 250 itu 3 kali 1 Di atas 400 itu baru 2 kali 2 Tapi artinya ketika pasien ini mengkonsumsi obat dari dokter sekalipun boleh dikombin? Stop, gak boleh Oh gak boleh ya? Khusus kapsul pankrus itu obat diabetes dari dokter tidak boleh diminum Kenapa? Ngedrop nanti gulanya Bisa menjadi gementer, deg-degan dan sebagainya Jadi cukup kalau pankrus obat saya saja Tapi kalau obat, obat yang lain boleh Misalnya punya mal boleh digabung Punya penyakit jantung boleh digabung Penyakit yang lain boleh Tetapi khusus pankru hanya obat saya saja Oke dan tadi Pak Seiful sudah cukup ya penjelasannya ya Oke dan untuk Pak Tolib yang ada di Surabaya tadi Yang sudah berhasil sembuh dari diabetesnya mematakan stigma juga Kalau diabetes tidak harus mengkonsumsi obat seumur hidup Betul ya Pak Haji ya Kita akan berik sebentar Kita akan kembali lagi dalam solusi sehat siang untuk Anda Pemirsa Nama saya Bapak Superianto Rumah saya di Sidoarjo Saya sekali datang ke Pak Haji Riko Penyakit saya adalah gula, darah tinggi dan ginjal Alhamdulillah berkat dari Pak Haji ini Saya minum obatnya di sini Kaki saya yang dulu luka-luka sekarang sembuh kering Dan ginjal saya yang di lap itu 2,3 Sekarang ini 1,9 Itu yang saksikan saya Ini bisa dilihat di kaki saya yang kering Hingguannya pada Pak Haji Riko Dengan kesaksianan ini Ini disaksikan oleh Allah sendiri yang tahu Jadi saya tidak akan mengada-ada Saya tidak kenal dengan Pak Haji Riko Coba buktikan saja di BMCA ini Bahwa obat yang di Pak Haji Riko itu betul-betul Disamping murah Murah sekali Murah sekali Memang di Pak Haji Riko ini Saya hanya satu Satu keringnya Satu botolnya itu cuma Rp19.000 saya sudah sembuh Hanya Rp19.000 saya sudah sembuh Karena dari bangkeran kuanya Sekarang saya sakit setruk, Pak Kejaraan setruk Kalau dulu saya Kucing manis, Pak Sama dokter, semua dipotong lagi saya, Pak Kalau saya agak, tidak mampu, Pak Minta maaf Minta tolong sama, Pak Sudah sembuh, Pak Sekarang lagi kejaraan setruknya, Pak Bila diabetes sudah normal, sehat Tadi saya agak jadi dipotong Sama Pak dokter Suhu dipotong, Pak Sekarang sudah normal, sembuh Ketenangkan nama saya Ibu Emily Nafi Saya, alamat saya di gedung kriter Di Surabaya Saya mengalami sakit Diabetes Yang ukuran kadar gulanya Memang sangat tinggi Rp600 Dan pada saat itu Di kaki saya ada luka Yang mana dokter menganjurkan Harus diamputasi Jempol kaki saya Karena menurut mereka Setelah diperiksa di laboratorium Ternyata Kumanya sudah menyerah ke tulang Maka harus diamputasi Tapi saya tidak bisa Nanti malah itu Terdengar sama saya Saya berusaha Saya berdoa Akhirnya kok saya Mata saya melihat ke TV Lihat ada BMCA di situ Pak Riko yang ngomong Kalau ada Ramuan yang bisa Dikonsumsi oleh orang Yang terkena Lihat ke TV Lalu Saya Kesana Mencari tahu Kebenarannya Sampai seberapa Saya membuktikan Apa benar Maunya Pak Riko itu Benar apa enggak Apa cuman Abar-abar aja Tapi ternyata Setelah itu Saya Hati saya pas Saya beli Obat Panikro itu Karena menurut saya Apa yang dia mau Pak Riko itu Memang Masuk di logika Tidak karena mistik Tidak karena Saya beli Saya konsumsi Dan saya ikuti Pantangan-pantangan Yang Tidak boleh Dimakan Dan saya ikuti Aturannya Pokoknya Terus saya Yang pankro Sama Ramu itu Saya Jadikan satu Saya konsumsi Sampai Akhirnya habis Cuman satu botol Pertolongan Allah Melalui Pak Riko Akhirnya Tadi saya Sembuh Tidak jadi Diamputasi Saya bersyukur Luar biasa Saya terima kasih Sama Allah Tidak Jadi menghilangkan Orkan Ditergung saya Terima kasih Terima kasih Masih bersama kami Dalam solusi Sehat Dan masih bersama Dengan klinik BMCA Di sini Pemirsa Jadi satu segmen Terakhir ini Anda bisa kembali Menghubungi kami Di 031-82510 Dan di 82570 Ingat ya Diabetes Tidak harus Mengkonsumsi obat Seumur hidup Karena memang Beberapa pasien pun Sudah memuktikan itu Di BMCA Dengan pankro Karena justru Kalau misalnya Dikonsumsi terus Malah bisa ngedrop Mungkin Anda juga Sedang membutuhkan Sekali Informasi Tentang diabetes Atau mungkin Saraf terjepit Atau penyakit Penyakit yang lain Tinggal di klik aja Di rumah sehat BMCA Akan muncul Ribuan ya Pak Haji Mantan pasien Mantan Karena memang Sudah sembuh Dan Alhamdulillah Terbantu dengan Klinik BMCA Oke tadi kita sudah Membahas tentang Diabetes Pak Haji Penyakit-penyakit lain Yang mungkin menyertai Dari diabetes Atau Yang dianggap Ini Gak bisa didiamkan Ini apa aja nih Pak Haji Ya jadi Penyerta dari diabetes Yang paling sering adalah Lemah syahwat itu ya Jadi ini memang penyakit Yang sangat Menakutkan bagi Tidak hanya pada pria Tetapi juga pada ibu-ibu Karena Sehebat apapun rumahnya Sehebat apapun Di Si laki-laki itu Semewah apapun mobilnya Sebesar apapun istananya Tetapi ketika Perempuannya itu Tidak sentuh dengan Sentuhan biologis Dia juga akan merana Oke Jadi kebutuhan biologis Sesuatu yang paling penting Dan ini harus Disembuhkan Bagi anda yang mungkin Sekarang sudah Pensiun jadi laki-laki Silahkan datang ke BMCA Insya Allah bisa ya Saya Karyakan lagi Ya oke Mudah-mudahan yang bergabung ini Bukan yang sedang pensiun ya Pak Haji ya Oh iya jadi ini ada 21 pasien saya Mantan pasien Mau nelpon Baru satu masuk tadi Pak Tolib ya Yang lain belum Mudah-mudahan ini juga pasien saya Ya karena memang berebut ya Halo Solusi saat siang Dengan BMCA Halo Halo Dengan saya ini ya Ya halo Dengan Bapak siapa Bapak Syukur dari Sumenep Bapak Syukur dari Sumenep Silahkan Pak Syukur dari Sumenep Oke Bapak Syukur dari Sumenep Silahkan Pak Syukur ya Silahkan Monggo Iya Ini keluhan saya Keluhan saya ini dari Tinggul ke bawah itu Panas Dan sakit 24 jam ini Baik Kalau jalan juga sakit ya Pak ya Lebih sakit ya Jalan Berdiri lama Sakit ya Ada rasa ketarik juga ya Pak ya Sayang Ada rasa sakit Ada rasa ketarik gitu ya Kenceng gitu ya Iya Benar Benar Bapak dulu ngangkat Atau jatuh sekitar 5 tahun Sebelumnya Enggak merasa Enggak merasa Ngangkat-ngangkat juga mungkin Enggak baik Nanti Kayaknya enggak ya Baik Kayaknya enggak ya Pak ya Baik Nanti ini adalah sarap terjepit Pak Ada diabetesnya juga Saya ini Baik Jadi double ya Pak ya Iya Ada diabetesnya kalau enggak salah 270 Kalau enggak salah Baik Nanti saya jawab ya Pak Nanti dijawab Pak Haji Ya Pak Syukur ya Terima kasih sudah menghubungi kami Ini sepaket nih Pak Haji Sarap terjepit Iya diabetes Iya Ya saya ingat Baik Nanti tutup aja Pak Saya ingat Sumeneb Saya ingat pasien saya Beliau adalah pimpinan podok pesantren di Sumeneb Tapi Sumenebnya ini di Kepulauan Jadi kalau ke kota Sumeneb itu 24 jam naik perahu Tapi kalau ke Bali hanya 12 jam Dia nonton di JTV Pada saat dia di Bali tempat anaknya melihat saya Masa Allah dibeluk-beluk Kenapa? Beliau sembuh dari diabetes Dia beliau sembuh dari diabetes Kalau pasiennya kena tumor, kena kanker Itu dibelikan obat dari saya Diberikan kepada santri-santri dan sembuh Sekarang dia dimusuhin Maaf oleh Oknum Oknum apa itu namanya Yang kesehatan di kecamatan itu apa namanya? Puskesmas Kenapa? Karena pasien-pasiennya banyak berubat ke beliau Oh iya Karena satu sembuh dari diabetes Diketahuin Oh masa diabetes bisa sembuh? Buktinya Saya minum teh manis Dicek gulanya cuma 120 Ini ketemu saya di Bali Pasiennya taunya dari JTV Ke Sumeneb 24 jam Kalau ke Bali itu hanya 12 jam Jadi Masya Allah luar biasa Jadi Pak ini yang Bapak rasakan jelas Satu pertama adalah sarap kecepit Kemudian yang kedua adalah diabetesnya Jadi kalau bisa untuk sarap kecepit itu harus datang untuk terapi Tapi kalau tidak bisa Ikutin senam sarap kecepit saya yang di Youtube Rumah Sehat PMCA Nanti cari sarap kecepit PMCA disitu Nanti akan kelihatan Ikutin senamnya Minum herbalnya Pak Tapi kalau bisa silahkan datang lah Karena pasien saya dari Sumeneb juga datang Ketika saya tanya Sumeneb ke Surabaya berapa Pak? Sekarang Alhamdulillah 6 jam tembus Kalau dulu enggak tembus Asalkan ada banjir di Sampang Insya Allah Pak ikutin itu ya Jadi kembali ke Pak Iyai saya Mungkin bukan obat saya yang hebat Ya adalah unsur dari obat saya yang menyembuhkan santri-santrinya Tumor yang sebagian bisa cepat hilang Kekuatan doa Pak Iyai itu juga sangat luar biasa Selama berubah di PMCA itu Mau menghindari makanan yang dipantang Kemudian makan makanan yang dianjurkan Ada sedekahnya Tambah doanya Baca sholawat shiva Baca ayat shiva Minum herbal teratur Siapa sih yang tidak akan disembuhkan oleh Allah Ketika kita mencintai Allah Ketika kita dekat dengan Allah Sama seperti saya punya pacar dulu Apapun yang dia minta saya kasih Karena saya sayang Karena dia nurut dengan saya Begitu saya nurut dengan Allah Allah apa yang pun yang saya minta Pasti juga dikasih Oke, pintar-pintar kita ambil perhatian aja ya Pemirsa ya Waduh Tuhan ya betul ya Saya juga harus ingatkan untuk Anda Pemirsa yang mungkin saja baru bergabung gitu ya Pak Haji Riko Sanjaya Tepatnya dari klinik BMCA Bisa Anda temui mulai hari ini Sama dengan hari Minggu Malam Di Jalan Benul Merisi Gang Ubi 7 Nomor 14A Melibatkan tiga unsur yang mungkin Tidak akan pernah Anda dapatkan Dari pengobatan-pengobatan yang lain Alamiah, ilahiyah, dan ilmiah Betul ya Pak Haji ya Alamiah, ilmiah, dan ilahiyah Selalu melibatkan Tuhan disini pastinya Tidak hanya Anda untuk yang Muslim saja Tapi non-Muslim siapapun dari kalangan manapun Monggo boleh sekali bisa datang di klinik BMCA Nah Pak Haji, penyakit itu kan macam-macam Termasuk ini mungkin perwakilan dari pemirsa yang pernah merasakan juga ya Sering mimpi buruk Sering merasa gelisah Beteng, gak karuan ini sebetulnya Itu penyakit Penyakit gak sih Pak Haji itu Atau bagaimana Karena kan dampaknya nanti bisa kurang tidur Akhirnya mengganggu yang lain-lain Jadi penyakit itu bisa berawal dari hati Pertama Hati ini akan berimplikasi terhadap pikiran Hatinya gak nyaman Kemudian pikiran jadi kacau Pikirannya, hatinya Kesel atau dendam terhadap seseorang Dipikirkan terus Akhirnya pada tindakan Awas nanti ya Ini nantinya larinya juga ke fisik Jadi makanya pengobatan di BMC itu mind, body, and soul Jadi pikirannya saya benerin Hatinya juga saya benerin Kenapa ibu selalu berpikiran zelek terhadap tetangga Padahal tetangga mau lewat aja Kok disangkanya nyebarin bawang merah Nyebarin kacang hijau Padahal enggak Itu karena dendam ibu Lepaskanlah dendam itu Ketika anda tidak bisa melepaskan Maka anda akan tersiksa seumur hidup Tapi ketika bisa anda memberikan maaf Kepada orang-orang yang menzalimin anda Dan meminta maaf kepada orang-orang yang anda zalimin Hati ini tenang Ketika hati tenang Pikirannya pun tenang Ketika pikiran sudah tenang Hatinya pun nyaman Karena pikiran yang tidak tenang Akan menimbulkan hormon kortisol Hormon kortisol itu memperparah penyakit lama Menimbulkan penyakit baru Untuk penyakit yang non-medis Ada salah satu contoh ini di pacitan misalnya Seorang pimpinan bank Dari salah satu BPR Naik pangkat Tiba-tiba kakinya Dua hari setelah naik pangkat Nggak bisa berjalan Tangan kirinya juga nggak bisa digerakkan Ini adalah stroke saya lihat Tetapi setelah dikasih obat stroke Mimpi buruk Mimpi di kakinya dikebukin Kemudian langsung stroke itu Kemudian ada kelelawar sering masuk Nah setelah saya analisa Astagfirullahaladzim Ternyata kakinya itu diganduli jin Saya bilang anak buah saya yang dipalur Temuin bapak itu Kasih minyak MHCA Diolesin minyak MHCA Hanya keluar pasir Rambut kecil Berikutnya lagi diminumin Hanya keluar hijau kecil Saya kasih yang super Kasih yang super nih jinnya kuat Kasih MHCA yang super Keluar kembang kantil satu Itu kakinya udah ringan Udah bisa jalan Tapi tangan masih keple Kasih lagi minyak MHCA Olesinnya Keluar kembang kantil dari tangan Akhirnya sembuh total Jadi ada beberapa Saya menemukan Yang saya anggap itu medis Ternyata itu non-medis Tetapi lebih banyak Orang-orang datang ke saya Katanya Ustadz ini Katanya Pak Ia ini non-medis Tetapi ketemu saya 90% adalah medis Ya mohon maaf Mungkin Pak Ia itu Tidak belajar ilmu kesehatan Tidak belajar ilmu penyakit Jadi mereka gak ngerti ciri-ciri Seperti tiba-tiba mata saya kabur Tiba-tiba sawat saya gak bisa Disangkannya Oh iya Habis berantem sama tetangga Kamu punya tetangga gak Kemarin habis berantem Ya kebetulan ngepasin Dianggapnya itu Saat cek gulanya 540 Bagaimana burung mau bisa berdiri Untung ada cengkuat ini Kameramenya seneng kalau cengkuat itu Ya intinya sih memang Apapun itu keluhan Anda Pemirsa butuh sekali Yang pertama penanganannya adalah Harus diperiksa dulu Pastikan dulu Ini dari faktor apa ini menjadi pemicu Jangan sampai salah penanganan Bahaya ya Pak Haji ya Oke kita break dulu Sebelum kita masuk di segmen terakhir Setelah satu ini kita kembali Dalam solusi sehat siang untuk Anda Baik terima kasih masih bersama kami Dalam solusi sehat siang Dan masih dengan Pari Gosanya dari klinik BMCA ya Berbicara tentang diabetes ternyata dampaknya bisa kemana-mana Dan siapa saja juga bisa terkena penyakit yang satu itu Termasuk misalnya saya pernah denger ini bisa ke prostat kah Atau mungkin mata bisa menjadi kabur atau Bener tidak sih Pak Haji seperti itu Baik Jadi kalau mata jelas ada tadi saya sebut diabetic retinopathy Jadi keluhan mata mulai dari kabur sampai kebutaan Karena diabetes jelas Tapi kalau dengan prostat apa kaitannya Dia tidak ada kaitannya tetapi mempunyai persamaan gejala Nah hampir ada kesamaan Persamaan gejalaan orang diabetes sama-sama sering pipis Orang diabetes juga mengalami lemah syahwat Nah orang prostat juga sering pipis Juga lemah syahwat Oke Nah apa yang membedakan Kalau orang diabetes pipisnya masih lancar Nah kalau orang prostat itu pipisnya tidak tuntas Habis pipis-pipis lagi gak kuat menahan pipis Pipisnya tersendat Nanti bisa jadi dia pipisnya ada darahnya Saat orgasme itu dia merasa nyeri Ada nyeri di sekitar itu Nah itu ciri-ciri prostat yang prostat biasa maupun prostat yang sudah mengalami kanker Nah prostat ini biasanya diderita oleh laki-laki yang usianya 50 tahun ke atas Atau belum 50 tahun ke atas tapi sering ngangkat-ngangkat berat Karena terjadi perbesaran pada prostat itu Nah bagi anda yang mengalami itu mudah Gak usah itu gak usah operasi gak usah dikerok Karena cukup dua botol saja insyaallah itu sudah bisa sembuh untuk prostatnya Kalau untuk penyakit mata jelas mata adalah jendela dunia Jadi tanpa mata saya gak melihat apakah yang mau menikah teman saya itu cantik atau tidak Gak bisa melihat Jadi dengan mata insyaallah kita bisa membedakan si A ini baik Si B ini buruk Si B ini cantik Si A ini tidak cantik Nah mata sangat vital Ketika mengalami kebutaan banyak Akhirnya seseorang minta bantuan orang lain untuk dituntun dan sebagainya Oleh karena itu bagi anda yang punya keluhan mata Apakah itu katarak, rabun dekat, rabun jauh, plus minus silinder, glukoma dan sebagian Silahkan datang ke BMCA Kecuali terok Apa itu namanya Terakum Bukan terakum ada satu lagi Tergium Kalau tergium saya gak bisa karena itu lemak yang nongol di mata Dan si kerok itu melalui ahlinya yaitu di medis gitu Tapi selain itu kita punya kopi mata Oh iya Kemudian bisa juga punya apa itu namanya tetes mata Nah satu lagi ini adalah kartu ya Kartu ini jarang saya informasikan Ini adalah kartu BMCA Orang-orang di abet juga selalu saya kasihkan ini Oh iya Kartu ini kalau dicelupkan disini Energinya bertambah seperti itu ya Kalau di apa itu Dicelupkan di air minum biasa Ya air minum Kalau ditaruh di bawahnya gini Energi pH-nya naik Oh Kemudian kalau untuk orang stroke juga dikerok boleh Oke Ini kartu ini mempunyai energi besar juga Jadi contohnya apa Misalnya si Vana Belum pegang kartu saya Pegang ini pasti saya tarik Pasti jatuh Setelah pegang ini saya tarik Jadi kuat Jadi ini adalah kartu khusus BMCA Jadi memang pada saat pakai ini apa Gak ada rasa apa-apa Sama-sama seperti pakai kalung Pakai kalung, pakai gelang Gak ngerasain apapun Tapi manfaatnya jangka panjang Ini kalau di apa Di sayur itu kelihatan Bayem ditaruh di dua gelas Yang satu ditaruh kartu saya 48 jam gak layu Tapi kalau yang gak dikasihin kartu ini Baru dua jam juga sudah layu Ini adalah Ada masa aktifnya tidak si bayi ini Sebenarnya gak ada Tapi rata-rata kalau dipakai normal Dua tahun misalnya sering stroke Sering dikerok-kerok ini ya Itu juga cepat habisnya Taruh di motor Biar bensinnya irit bisa Taruh di listrik Listriknya irit cepat habis Cepat habis Nah ini promosi ya Biasanya satu seratus ribu Kali ini hanya sampai senen Saya dibilangin manajemen tadi Oke Ini tiga seratus ribu Hanya sampai hari senen saja Seratus ribu Anda bisa mendapatkan tiga kartu ya Tiga Jadi ini bisa dibuktikan ya Bisa dibuktikan manfaatnya Baik Baik Ini saya juga harus ingatkan sekali lagi Pemirsa hari ini Sama dengan hari Minggu Malam Yang mungkin biasanya Pak Haji hanya bisa ditemui sampai Minggu sore gitu ya Tapi kali ini untuk Minggu ini sampai Minggu Malam Anda bisa bertemu konsultasi secara langsung Menyampaikan apapun keluhan Anda Di klinik BMCA yang ada di Surabaya Tepatnya di Jalan Bendul Merisi Gang Ubi 7 Nomor 14A Begitu ya Jadi mumpung ada di Jawa Mumpung ada di Jawa Timur Di Surabaya Tepatnya untuk Anda pemirsa Yang berada di sekitar Surabaya Bisa untuk Sesegera mungkin Satu lagi pesan saya Jadi khusus untuk penyakit diabetes Terus teranglah kepada saya Ketika saya tanya Punya keturunan enggak Obat medis yang dimakan itu berapa Yang diminum berapa Sehari tiga kali Bilang tiga kali Sehari dua kali Karena obat saya Tidak sekuat obat dokter Penurun gulanya Kalau Anda minum tiga Anda bilang hanya satu Saya memberikan juga satu Gulanya nanti enggak bisa turun Harus terbuka ya Kebanyakan adalah Masih ada beberapa yang berbohong Itu yang membuat tidak sembuh Jadi memang harus transparan Benar-benar transparan ya Pak Haji mudah-mudahan Surabaya Indonesia Semuanya bisa sehat Berkat dengan BMCA ya Terima kasih waktunya Pak Haji Mudah-mudahan bisa ketemu Secepatnya lagi Untuk bisa menyehatkan Masyarakat Indonesia Khususnya Saya Farnaruf Yang bertugas untuk hari ini Pemirsa mohon undur diri Mohon maaf ya Kalau mungkin ada salah-salah kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih